Halo teman-teman, kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial cara untuk membatalkan tiket kereta api terbaru di tahun 2024 Dan nanti untuk pengembalian dananya menggunakan rekening bank Sebelum kita masuk ke tutorialnya, bila nanti kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar Dan oke, langsung saja kita mulai tutorialnya Pertama kita buka dulu aplikasi akses BKAI Kemudian kita pilih tiket yang sudah kita pesan Atau kita pilih tiket yang akan kita gunakan Di sini saya menggunakan tiket kereta api antar kota Langsung saja kita klik tiket yang akan kita batalkan Selanjutnya kita pilih menu kelola pesanan Nah, di sini ada pilihan ubah jadwal, pembatalan, dan transfer tiket Nah, untuk pembatalan ini itu tersedia hingga 2 jam Sebelum keberangkatan dan tiket telah lunas Oke, kita klik pembatalan Selanjutnya kita checklist nama penumpang Lalu kita klik batalkan perjalanan Di sini untuk pembatalan Ada 25% biaya pembatalan Nah, setelah kita mantap Kita klik batalkan perjalanan Selanjutnya yaitu detail pengembalian dana Di sini kita bisa menggunakan rekening bank dan e-wallet Nah, ini untuk rekening bank Kita nanti memasukkan nama dan nomor rekening ya Kemudian kalau e-wallet Nah, di sini ada pilihannya Ada link aja OVO Dana, GoPay, ShopeePay Ya, ini ada ShopeePay, KaIPay Nanti di sini aku menggunakan rekening bank Kita pilih yang rekening bank Selanjutnya kita pilih bank ya Di sini saya menggunakan BRI Lalu kita masukkan nomor rekening Kita masukkan nomor rekening Setelah itu kita klik verifikasi Nah, ini sudah muncul nama saya ya Setelah itu kita cek list syarat dan ketentuan Pembatalan tiket KAI Lalu kita lanjutkan Ya, ini ya Detail perjalanannya Lalu kita klik next Nah, nanti muncul notifikasi Apakah Anda yakin Untuk membatalkan pesanan tiket Lalu kita klik ya Nah, selanjutnya yaitu Muncul seperti ini ya Revan tiket dalam proses Pengembalian dana tiket yang dibatalkan sedang dalam proses Nah, lalu kita klik selesai Nanti kita juga ada notifikasi Di email ya Nah, ini permohonan pembatalan tiket Berhasil dibatalkan Nah, ini yang berbeda yaitu Proses pengembalian dananya sekarang yaitu Maksimal 7 hari terhitung sejak pengajuan pembatalan Jadi lebih cepat ya Dulu sampai 45 hari Sekarang cuma 7 hari Nah, ini 7 hari Oke Kemudian kita masuk ke tiket saya Pada riwayat transaksi disini Keterangan tiketnya batal Seperti itu teman-teman Ya, demikian ya Tutorial cara Membatalkan tiket kereta api Dan yang terbaru sekarang Untuk pengembalian dananya Yaitu Maksimal sampai 7 hari Sekian Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton